Oke guys, jadi ini nih, artis yang gak pernah tua nih, pokoknya kayak gini terus dari dulu Siapa sih? Belum coki, lagi beja kurir Bang, jadi apa rahasianya kok bisa awet muda kayak gini, Wak? Rahasia pertama, gue selalu potong rambut sama dia Mantap, dong Karena kalau rambut gue berantakan, lu keliatan tunga Tapi kalau orang belum merapi kayak gini, aman Sangat lah Yang dua, rahasianya Berbanyak mengaruh buah dan doa Oke teman-teman, lu yang pengen awet muda, tuh dengerin, dong coki Let's go Yoi teman-teman, thank you banget ya udah nge-click video gue dan lo mau nonton video gue Eh iya, halo Gue Dedy Pakei, bukan Pakei Apa kabar kalian semua disana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya Dan kalian tetap percaya dan terus percaya Iya Tetap percaya dan terus percaya Oke, jadi di video kali ini gue motongin Bang Coki Adriano teman-teman Nah, Bang Coki ini Si pemeran Sudawirat Gue gak tau judulnya apa ya Kalian ada yang tau gak? Yang katanya punya ajian Rengka Gunung Nah, jadi gue motongin Bang Coki kali ini Gue kasih model Foxhawk Memang biasa dia potong kayak gini ke gue Sampingnya dia minta tipisin dan belakangnya Terus bagian atasnya cuma gue rapiin sedikit-sedikit aja Nah, jadi langkah pertama gue potong dulu rambut bagian atas Gue basahin, gue ambil hanya di bagian ujung-ujungnya aja Dan nanti bagian samping dan belakangnya gue tipisin Nah, ada yang menarik disini teman-teman Jadi, Bang Coki ini sebenarnya kepala belakangnya itu peang Nah, untuk ngakalin itu Nanti di bagian belakangnya tipisnya gue gak buat terlalu tinggi Nah, bagian sampingnya tetap gue tipis Nah, ini jadi cara gue Yang sebenarnya Bang Coki ini pengen tipis Tapi ada persyaratan Kayak persyaratan-persyaratan gitu Dia pengen tetap cambangnya kelihatan Gak kelihatan habis Jadi, pengen gue buat fade Tapi dia cambangnya pengen tetap kelihatan Alhasil, tetap ada kesan fade-nya Tapi dengan cambang yang masih terlihat Artinya nanti bagian samping gue buat tipis Gak terlalu, gak sampai skin Mungkin gue kasih pakai nomor setengah Dan bagian belakangnya Untuk memanipulasi bentuk kepala belakang yang peang Alhasil bagian belakangnya Tipisnya Gak gue buat terlalu tinggi Jadi, nanti kalian bisa perhatikan Gue buat guideline-nya itu sangat low sekali Karena tujuan gue untuk memanipulasi Nah, kalian bisa perhatikan Bentuk kepala belakangnya yang peang itu Artinya nanti dia bisa mainkan rambut Bagian belakangnya yang gue buat Yang gue sisain gak terlalu pendek Jadi, nanti bagian belakangnya dia bisa mainin Untuk memanipulasi bentuk kepala belakangnya yang peang Tapi dia pengen tetap tipis Nah, jadi tipisnya gue buat gak terlalu tinggi Tetap ada fade-nya di belakangnya Dan bagian samping terkesan fade Tapi dengan cambang yang masih keliatan Oke, kayak gitu ya Jadi, rencananya pengen gue buat Nah, langsung aja gue mulai pakai guard nomor 2 kali ini Gue mulai dari belakang Karena untuk mengontrol kayak gimana Setinggi apa pengen gue buat gradasi di bagian belakangnya Nah, jadi gue mulai dulu dari bagian belakang Terus gue lanjut ke samping Jadi, dari samping tinggal gue temuin garis ke belakang Jadi, di bagian belakang tadi Gue mulai dari bagian belakang Untuk ngunci ketinggiannya teman-teman Jadi, gue pengen setinggi apa sih? Nah, gue pakai guard nomor 2 Dan disitu udah gue kunci ketinggiannya Tinggal gue tarik garis dari depan ke belakang Paham ya maksudnya ya Jadi, kayak gitu Cara gue kali ini Ngebuat potongan tipis Tapi dengan cambang yang masih keliatan Lalu Gimana sih gue ngebahasain ya? Lalu, bagian belakangnya tetap tipis Tapi bisa memanipulasi bentuk kepala yang peang Kalian tau gak sih kepala yang peang itu? Artinya, ada bagian yang menonjol Tapi ada bagian yang tidak menonjol Nah, gue biasa sebut bentuk kepala itu dengan peang Ada gak sebutan lain selain peang? Mungkin di daerah kalian sebutan peang itu apa? Boleh lah ya berbagi di kolom komentar Kalau di daerah kalian tuh Nyebut bentuk kepala peang tuh apa sih? Kayak gitu ya Nah, setelah tadi Pakai guard nomor 2 Dan kalian bisa perhatikan Gue buat guideline sangat low sekali di bagian belakang itu Dan lanjut Gue pakai guard nomor 1 teman-teman Dengan levering close Dan disitu tercipta garis tengah atau middle line Jadi tetap ada 3 garis ya Baseline yang tadi pakai guard nomor 2 Terus guideline Hanya di bagian belakang Dan middle line kali ini gue buat pakai guard nomor 1 Tuh, kayak gitu Dengan levering close ya Jadi, kalau buat garis dengan levering close Tapi, ngilangin garis dengan levering open Tetap dengan Oh iya Jadi, pernah ada pertanyaan Kapan sih kita pakai pinggiran blade Atau kapan kita pakai Tengah blade Blade itu mata pisau pada clipper itu ya teman-teman ya Nah, disitu Lo harus tahu Kapan di saat itu dipakai di pinggir Kapan kita pakai yang tengah Nah, bentuk kepala kan Beda-beda ya Jadi, yang pasti Kita harus tahu Kapan dirasa kita Pakai pinggiran blade-nya Kapan dirasa kita pakai Pertanyaan blade-nya Disesuaikan aja dengan bentuk kepala Dan Kontur Atau anatomi kepala Nah, kebetulan Kepalanya Si Coki Adriano kali ini Bagian belakangnya itu Pengg teman-teman Makanya Dia tetap pengen tipis Tapi, gimana caranya Kepala yang pengen itu Bisa dimanipulasi Dan Tetap Bagian sampingnya Terlihat Masih ada Bentuk cambangnya Nah, ini cara gue Motong Dengan gaya tersebut Nah Masih pakai gun nomor 1 Nah, kali ini ngilangin Middle line-nya ya Yang tadi tercipta Pakai Gat nomor 1 Teman-teman Oke Mudah-mudahan kalian paham ya Gimana caranya Gimana cara gue Buat potongan ini Yang Yaudah Ada diskusi di awal tadi Si Bang Coki Adriano ini Pengen bagian sampingnya tipis Tapi cambangnya masih kelihatan Terus Bagian belakangnya Dia sadar Kalau kepalanya peyang Tapi tetap Dia pengen tipis Nah Cara gue Kali ini Buat tipisnya Gak terlalu tinggi Supaya ada Sisa rambut di belakang Yang nanti Waktu styling Dia bisa mainkan Artinya Bisa memanipulasi Bentuk kepala Belakang Yang peyang Oke Kayak gitu teman-teman Cara gue Potong rambut Yang Kayak gitu Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Dan, yaudah, pokoknya kayak gitu tadi, cara gue motong rambut yang kepingin tipis, tapi tetap cambangnya kelihatan dan bentuk kepala yang peyang gak kelihatan. Nah, jadi kayak gitu, teman-teman. Kalian bisa perhatikan cara gue motong rambut bagian belakangnya untuk memanipulasi bentuk kepala yang peyang. Nah, ketinggian tipis ini sangat berpengaruh. Memang gak ada patokan baku ya, lo harus tinggi apa bagian belakangnya atau lo harus rendah apa. Tetap semuanya harus mengikuti atau memperhatikan selera atau bentuk kepala. Jadi, untuk patokan ketinggian, setiap orang pasti beda-beda tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhanmu dan seleramu atau kontur kepala atau bentuk kepala dan anatomi kepala. Yang pasti, lo harus terus belajar memperhatikan, memahami dimana sih yang baik, yang tepat, atau yang benar. Oke, kayaknya sampai disini aja deh gue jelasinnya. Pokoknya nanti, kalau lo memang ada yang kurang jelas, tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yaudah, lo simak aja videonya. Kebetulan video kali ini masih sama, gak gue cepetin dengan speed yang normal. Mungkin gue potong-potong di bagian-bagian gak perlu aja. Dan nanti gue kasih kayak gimana Abang Coki akan styling rambut dia sendiri dengan produk yang gue kasih ke dia. Dan ini, cara gue motong rambut yang, eh, motong rambut yang, cara gue motong rambut dengan bentuk kepala yang piang dan cambangnya masih kelihatan. Pokoknya, semua tinggal gimana seleranya. Oke, selamat menyaksikan, eh, udah dari tadi ya menyaksikan. Pokoknya simak aja, sampai akhir nanti gue kasih keterangannya dan gue kasih video before and afternya. Sampai disini aja ya, gue ngisi suaranya. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Video-video gue selanjutnya. Dan gue tunggu pertanyaan, komentar, dan pendapat kalian. Dan oh iya, kalau peyang itu di daerah kalian tuh sebutannya apa sih? Tulisin aja ya di kolom komentar buat, ya, biar kita saling bertukar pikiran, bertukar pendapat di situ. Oke, dan... See ya! See you maksudnya. See you maksudnya. Oke guys, jadi ini nih artis yang gak pernah tua. Bang, jadi apa rahasianya kok bisa awet muda kayak gini, bang? Rahasia pertama, gue selalu potong rambut sama dia. Mantap! Karena kalau lalu rambut berantakan, lu kelihatan tua. Tapi kalau lalu rambut berantakan, lu kelihatan tua. Tapi kalau lalu rambut berantakan, lu kelihatan tua. Sangat banget. Yang kedua, rahasianya. Berbanyak pengaruh buat doa. Oke, teman-teman. Lu yang pengen awet muda, tuh. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati